Intro Salam Sahabat Visio Selamat datang di channel Sahabat Visio Jadi nanti kita bikin channel ini Tujuannya untuk berbagi info tentang pusat rapi Terus kemudian apa Mbak Adeka? Menambah wawasan buat masyarakat Pada umumnya dan visio terapi pada khususnya Ya nanti ada edukasi juga Mungkin nanti ada jurnal update juga Terus buat teman-teman mahasiswa juga Ini nanti bagus banget ya Karena menambah wawasan ya Mbak Adeka? Terus ada pembelajaran praktek onlinenya Ya betul Dan doain ya nanti kita dapat mengundang narasumber Biar untuk menambah wawasan kita juga Dan jangan lupa nanti juga ada DURPRIS KUIS 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 Ya Rika Nah jadi teman-teman Apa sih pengertian fisioterapi itu? Gimana Adi? Fisioterapi itu? Ya kita akan jelaskan pengertian fisioterapi Menurut Kemenkes ya Halo Mbak Dewi Menurut Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 778 Tahun 2008 Tentang pedoman pelayanan fisioterapi di Sarana Kejahatan Fisioterapi adalah suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu dan atau kelompok Dalam upaya mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi sepanjang daur kehidupan Dengan menggunakan modalitas fisik, agen fisik, mekanis, gerak, dan komunikasi Fisioterapi dapat melatih pasien dengan latihan khusus, penguluran, dan bermacam-macam teknik Dan menggunakan beberapa alat khusus untuk mengatasi masalah yang dihadapi pasien Yang tidak dapat diatasi dengan latihan-latihan fisioterapi Nah teman-teman itu tadi pengertian dari fisioterapi Terus fisioterapi itu juga punya cabang Jadi kayak apa, yang kita tangani Maksudnya cabang-cabangnya, kayak jenis-jenisnya fisioterapi apa aja sih? Contohnya gimana? Fisioterapi pada kasus? Kalau fisioterapi agak banyak Jadi ada fisioterapi anak Nanti ada fisioterapi muskuloskeletal Kemudian ada fisioterapi neuromuskular Kemudian ada fisioterapi kardiopulmonal Terus kemudian ada fisioterapi untuk diolahraga Selain itu apa lagi ya? Kalau di akupundur? Kecantikan Kecantikan, ya kecantikan bisa juga Sekarang juga ada di intergumen juga bisa Masa intergumen ya berarti ya Jadi fisioterapi itu ilmunya Kalau profesinya namanya fisioterapis Jadi di belakangnya ada IS-nya Jadi namanya fisioterapis Kalau untuk jenjang pendidikannya gimana Pak? Kalau jenjang pendidikannya itu Kita ada mulai dari G3 Jadi dari SMA dulu Nah temen-temen dari Atau mungkin yang punya anak Yang mau lulus SMA Kan bingung nih ngambil kuliah apa Nanti Nah jurusan fisioterapi ini sebenernya menjadikan banget Karena Fisioterapi di Indonesia itu masih kurang tenaganya Nah Jadi nanti di jenjang pendidikan di Persiduasi di Indonesia itu Kita ada D3, D4, S1 sama profesi Terus bedanya apa dari semua jenjang itu? Ada bedanya nggak? Yang membedakan D3 sama D4 D4, S1, profesi Jadi kalau perbedaan antara D3 sama D4 Nanti ya mestinya ya Kalau perbedaan jenjang pendidikannya Berarti ada sebagian materi yang belum diajarkan untuk D3-nya Kemudian untuk secara Pola pemikirannya juga nanti Berbeda ya Ya Apa ya namanya clinical reasoningnya juga Mungkin Agak berbeda juga Jadinya kalau bisa nanti Kalau sekolah fisioterapi ya lanjut terus Sampai Sekarang sampai S2 juga ada ya? Ya kalau bisa sampai S2 Cuma di Indonesia belum ada ya? Kalau S2 di Indonesia masih belum linear sih Masih di fisiologi latihan sama kesehatan olahraga Terus bedanya di D4 sama S1 apa sih? Nah kalau D4 itu ada sih beberapa perguruan tinggi di Indonesia Itu yang buka jurusan fisioterapi itu D4 sama S1 Nah kalau yang D4 ini kita lulus itu sudah bisa ujian hukum Ujian kompetensi Jadi hukum itu seperti apa persyaratan tenaga medis Semua tenaga medis lah Semua tenaga medis Kan fisioterapi ini masuk tenaga kesehatan Nah tenaga kesehatan ini kan kalau di Indonesia harus punya SIM nih deh Kayak kita mengemudi itu kan harus ada SIMnya Nah itu kita harus ujian kompetensi dulu Kalau D4 bisa langsung Tapi kalau dari S1 profesi Eh S1 S1 fisioterapi Itu harus ngambil profesi dulu baru bisa ujian kompetensi Begitu ya Lalu tadi kan sudah dijelaskan nih pengertiannya terus pendidikannya jenis-jenisnya Katanya fisioterapi itu profesi yang masih jarang ya Terus masih jarang Lalu yang menjadi pertanyaan lagi Jenjang karirnya itu apa aja ya? Kalau jenjang karirnya fisioterapi itu bisa nanti kerjanya di rumah sakit bisa Kemudian praktek mandiri itu juga bisa Buka klinik sendiri ya? Tapi nanti kalau buka klinik sendiri Harus sekolah sampai profesi dulu Jadi nanti sekolah D4 ke profesi Kalau enggak S1 ke profesi Setelah itu kira-kira apalah? Oh bisa jadi dosen Tenaga pendidik kita Tapi itu kurang Jadi teman-teman mungkin yang masih SMA atau bingung mau ngambil jurusan apa Ini apa ya? Seperti masih Ya masih jarang sih Masih jarang Masih kurang jadi bisa jadi dosen Tapi harus sekolah sampai S2 S3 Kalau nanti S2 liniernya masih di luar negeri banyak Di Thailand itu ada di setiap negara mungkin ya Biasiswanya juga banyak ya? Biasiswanya juga banyak Banyak teman-teman yang Biasiswanya ke Thailand sekarang Banyak Di Australia juga Saat itu Jadi pisoterapi itu bisa juga di Kayak di Club-club olahraga Nah Club-club olahraga Kayak di Arema itu juga foto nanti pisoterapi Harus terbayang Harus ada pisoterapinya juga Harus persijak Pokoknya club-club olahraga Terus tadi kan disebutin buat kecantikan ya? Nah itu bisa juga Jadi Oh sama baby spa Jadi di SPA juga berpotensi banget gitu loh Kita juga bisa masuk fisioterapi ke sektor-sektor itu Jadi sektor pariwisata juga bisa ya kayaknya ya Luas sekali ya sektor Oke, kalau misalnya mau buka klinik mandiri Itu harus dibawahnya dokter atau bisa buka sendiri kayak gitu ya Nah teman-teman, tadi sudah kita dengarkan bersama ya Sedikit penjelasan mengenai fisioterapi Nah teman-teman semuanya, jangan lupa ya Subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya Comment dan share Salam Salam Visio Daaah